Kamu orang baik, kamu ketau sendiri kan? Aku tuh banding tulang cari kerja buat kamu. Mana siapa aku macem-macem? Aku nanya baik-baik loh kak. Bisa gak sih kakak? Gak ada yang namanya baik-baik. Gak ada. Pengen kenal sama dia? Mana tau gue bisa jodoh sama dia. Meninggalkan itu lebih beban sih jadinya jatuhnya. Bener ya dicatat nih sekarang ya dicatat. Pihak kepolisian menggelar olah TKP terkait kasus KDRT di rumah Lesti Bilar di kawasan Cilandak. Gelaran olah TKP dilakukan untuk mencari bukti yang berkaitan dengan perkara. Polres Metro Jakarta meningkatkan kasus laporan KDRT Lesti Kejora terhadap suaminya, Rizky Bilar. Polisi akan mempercepat pengidikan untuk segera dituntaskan. Pekan ini, selesai. Lebih cepat, lebih baik. Jadi jelas duduk persoalannya jelas. Ujar kasih humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan. Senin, tanggal 3 September tahun 2022. Nurma mengatakan saat ini kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan. Rizky Bilar pun akan segera dimintai keterangan terkait laporan Lesti Kejora ini. Redaksi masih terus berusaha menghubungi Rizky Bilar untuk meminta tanggapan terkait kasus ini. Namun hingga berita ini dimuat belum ada jawaban. Pihak keluarga Lesti rencananya akan bertemu dengan keluarga Bilar guna membicarakan masalah tersebut, termasuk kemungkinan perceraian antara sejoli Leslar itu. Seperti diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 28 September tahun 2022. Rizky Bilar disebut melakukan kekerasan karena emosi dengan Lesti yang menudingnya telah berselingkuh dan meminta pulang ke rumah orang tua. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya antara sejoli ini, para artis hanya bisa mendoakan kasus keduanya segera membaik dan kembali ke panggung. Kata Raffi Ahmad ketika ditanyain Gilang Dirga di TransTV, dan setiap keluarga pasti ada masalah besar dan kecil itu tetap ada ujarnya tergantung bagaimananya kita.